Selamat pagi Saya sudah sampai di Tokyo Dan nanti akan keliling-keliling Tokyo Dan sekarang jadwalnya hari ini Kayaknya aku mau pergi ke kuburannya Hachiko Dan sekalian cobain Beberapa makanan yang lain lagi di Tokyo Dan jalan-jalan Setelah dari Kuburan Hachiko, mungkin aku akan ke Moshio Ikuti terus vlog Rekio sih ya Sebelum jalan Jalan-jalan Jawa Aku lagi ngantri, makan Ramen yang terkenal Hal lain kalau ke Jepang harus coba juga Ichiran Ramen Setiap hari aku makan Kiyoto, Yosaka Ichiran Ini udah mulai agak bosan sih Tapi test Testnya oke sih menurut aku Oke sih Dan Itu kayak ada privacy gitu loh Satu-satu-satu Makamnya jadi kayak Gak keliatan orang Karena ada di 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 Ngantrinya sih gila banget Dan setiap iciran ramen Semuanya ngantrinya kayak panjang kayak gini Dan liat dong yang belakang buat anakku Semuanya Mereka Demi iciran ramen Rela ngantri berjam-jam Nah Ini ramen yang paling famous Iciran ramen ada dimana-mana Ngasih vegetarian Jadi gak pake lagi gak apa-apa Kita cobain ya Itadakimasu Itadakimasu Seperti yang kalian ketahui Cerita Hachiko sudah terkenal dimana-mana Dengan kesetiaannya pada majikannya Profesor Ueno Cerita Hachiko sangat menyentuh sekali Dan membuat kita terharu Patung Hachiko ada di depan stasiun Shibuya Nah Namun kali ini Saya akan berpetualangan Mencari kuburan asli Hachiko Dan Profesor Ueno Terima kasih telah menonton! Kita menuju kuburannya Hachiko Bagus juga pemandangannya Wow Bagus loh Pemandangannya Adem Disini uniknya Ada kuburan kucing dan anjing Nah dibalik tembok ini Juga banyak anjing dan kucing yang udah meninggal Tuh Semuanya dikubur disini Aduh sedih Aku jadi inget anjing aku yang mati Sedih banget Ada kura-kura juga Kucing 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 Terima kasih Sekarang kita menuju Sekarang kita menuju ke lokasi Kuburan ya Gak tau kenapa Perasaan aku sedih aja gitu Ya seperti kalian tau Anjing aku kan pernah meninggal ya Namanya Senel gitu Sedih gitu ya Karena anjing itu setia Dan Nungguin kemana-mana Jadi ya Ya seperti itu Oke Kita sekarang udah sampai di Kuburannya orang Jepang Dan kuburannya Hachiko Kita harus payah respect disini ya Seperti yang kita tau Kuburan kan Identik dengan Seperti yang Ngeri Tapi kalau disini Kuburan Jepang Ngerasa Peaceful dan Aku takut akan Kematian Jadi aku harus terus berbuat baik Sebanyak-banyaknya Jadi aku harus berbuat baik Banyak nih Kayaknya Justru Berkunjung ke kuburan Bukannya buat Main-main Gimana-gimana gitu ya Tapi justru Berkunjung ke kuburan Malah menjadikan Diri kita jadi kayak Oh Gua harus Berbuat baik lebih banyak Seperti itu Sebelum ajal Menjemput Ya itu sih sebenernya Dan Saya itu Setelah berkunjung ke kuburan Dari berbagai macam Negara Termasuk Indonesia Jepang Ehm Di Apa Apa namanya Di Pra Republic of Ceko Ehm Di Surabaya Semua Aku ngerasa Kita Makin kesini Makin kesini Ehm Hidup itu terlalu singkat ya Kalau untuk berbuat jahat Nyinyir-nyinyirin orang Terus udah gitu Apa namanya Ehm Nyindir sana sini Nyinyir Udah gitu ngebully orang Sampai orang bisa tewas bunuh diri Itu kan hal yang menyedihkan Nah sekarang saya berada di tepat Tengah-tengah kuburan Dan saya merasakan bahwa Oh kita harus Berbuat Lebih banyak kebaikan lagi Aku sih Jujur gak ngerasa serem sih Ya disini Gak tau kalau kalian nilai gimana Ini Ini lokasinya seperti ini Aku lagi mau cari kuburannya Hachiko dimana Kompet pemahaman ini berlikaliku Ada tulisannya Banyak banget Dan ada salah satu Papanisan yang menarik Ada tulisan If you can dream it You can do it Nih Nobuchi If you can dream it You can do it Mungkin itu adalah salah satu kata Ehm Apa Kiasan dia ketika dia meninggal Dan pegangan hidup Jangan dia hal ya Ehm Selama dia masih hidup Semangatnya masih ada Walaupun dia udah meninggal Sampai ditulisin Seperti ini If you can dream it You can do it Saya muter-muter lagi Komplek Pemakaman Jepang Bau dupa disini tiba-tiba Perasaan aku jadi gak enak ya Bau dupa Bau dupa sama Kayak aku denger suara-suara nafas orang gitu Hmm Suara apa ini ya Bau dupanya semakin kenceng Tapi disini gak ada yang pasang dupa Nah lo Kok hmm Makin lama agak spooky ya tiba-tiba Si Kita coba cari lagi ya Makam Hachiko dimana Masih mencari Kemungkinan ada di atas Ini agak tua pemakamannya Kita lihat Ini semua kuburan Gimana ya Gimana ya Wah Was banget Gimana ya Gimana ya Soalnya gede banget makamnya Gimana ya Kok aku mulai serem ya disini Mulai agak-agak ngeri gitu ya Bedanya sama yang tadi Kuburan ini udah agak tua banget Jadi agak serem banget Disini Tuh Ada jiwa-jiwa yang belum pergi Dan saya ngerasa kayak Ada orang yang Ngebuntutin aku gitu dari belakang Tapi kok gak ada orang Masukku jalan Kayak gak ada orang Tapi ada langkah kaki gitu loh Aku Aku gak rasa Ada sesuatu energi negatif ya Yang lagi ngawasin aku Kayak Disini ngapain Kamu ngapain disini Kayak ada suara Kamu ngapain disini Takut sekali Kuburan Hachiko nya belum ketemu Tapi saya akan terus mencari Luas banget Aku bisa Kumpulan Terima kasih Lagi Mereka Lagi 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 akhirnya ya setelah berjalan beberapa langkah dan saya mencoba nanya orang jepang juga nyata disini makam hachiko dan profesor ueno kalau kalian nonton hachiko sedih banget deh nah ini pemakaman aslinya ini pemakaman profesornya dan ini kuburan hachikonya wah lucu ya sedih dikubur disebelahnya ini makam beliau ini papannya dikubur disini ini pengalaman pertama saya dan saya ngerasa sedih dan sekaligus kagum dengan sifat karakter hachiko yang setia aku mau taruh uang koin ini di huburannya hachiko aku mau taruh uang koin ini di huburannya hachiko nah jadi setelah lihat makamnya nah jadi setelah lihat makamnya profesor weno sama makamnya hachiko saya belajar satu hal tentang kesetiaan kita harus setiaan kita harus setia kita harus setia sama pasangan kita harus setia sama temen kita jangan nyinyi atau jangan apa segala macem bener-bener kita belajar dari alam dan tentunya belajar dari hachiko juga kita harus setia sampai kapanpun dan sampai ajil menjemput harus berbuat kebaikan terima kasih telah menonton vlog Roy Kiyoshi sampai jumpa di vlog berikutnya di Roy Kiyoshi Jalan Jalan di Jepang terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton